Mersa warga desa penuguan nekat memanen buah sawit di lahan plasma Kabupaten Banyuwasin, Sumatera Selatan. Aksi ini merupakan bentuk protes warga kepada perusahaan perkebunan setelah janji sistem bagi hasil selama 12 tahun tidak kunjung dipenuhi. Beratusan warga desa penuguan Kabupaten Banyuwasin, Sumatera Selatan nekat memanen buah sawit di lahan mereka. Panen sawit dilakukan warga bukan tanpa alasan. Mereka kesal pada janji perusahaan yang menggunakan lahan mereka sebagai plasma dengan sistem bagi hasil. Panen sawit merupakan bentuk perlawanan warga setelah perusahaan perkebunan ingkar janji selama 12 tahun. Sebelumnya warga dijanjikan mendapatkan bagi hasil panen buah sawit. Namun warganya menerima uang 400 ribu rupiah per tahun dari perusahaan. Warga kecewa karena uang ini harus dikembalikan warga karena dianggap perusahaan sebagai uang pinjaman. Warga akan terus memanen buah sawit di lahan mereka karena harga buah sawit mencapai 3 ribu rupiah per kilogram. Itu tidak dapat hasil yang maksimal. Malah selama mereka bertanam di tanah kami itu, kami cuma dibagi 400 ribu setahun. Itu pun mau dianggap hutang oleh PT. Ini sudah hampir 12 tahun mereka. Buah sawit di panen warga di lahan mereka akan dijual ke perusahaan apabila terjadi kesepakatan harga. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, INews melaporkan.